Halo semua, hari ini aku akan membuat kotak lampu berbentuk gunungan, wayang gunungan. Oke, kalian bisa gunakan ini untuk lampu tidur, kalian bisa masukkan lampu pada dalam kotaknya, lalu nanti cahayanya akan keluar, dan bentuk gunungannya pun nanti akan kelihatan. Oke, alat-alat yang dibutuhkan adalah koran berukuran 15x20, lalu... ukuran 15x15 untuk bagian atasnya. Kertas kalsir atau kertas roti. Dan sisa kardus untuk cetak gunungannya, wayang gunungannya. Dan juga ada pulpen dan sepidol, dan juga gunting. Oke, pertama-tama. Aku akan buat wayang gunungannya terlebih dahulu. Di sini aku akan menggambarnya. Jadi aku akan tunjukkan gunungannya di sebelah. Oke, baik. Sekarang aku akan menggambar gunungannya terlebih dahulu untuk cetakannya. Yang semacamnya... ... wilurururururururururururururururururur目 selamat menikmati lalu akan aku gunting bagian luarnya jika yang tidak tahu wayang gunungan wayang gunungan terberasal dari tanah jawa bentuk wayang gunungan ini seperti segitiga gunungan itu figur khusus berbentuk gambar gunung beserta isinya fungsinya adalah sebagai pembuka atau penutup suatu babak atau pertunjukan tergambar dua hal pada sisi yang berbeda jika kalian ingin membuat yang lebih kecil kalian juga bisa disini aku akan membuat yang lebih besar fungsi catakan ini supaya bentuk gunungannya sama semua pada bagian dindingnya jadi jika kalian ingin membuatnya berbeda ukuran kalian juga bisa setelah sudah kalian bisa cetak langsung di atas kerudusnya kemudian Seperti ini Satunya lagi untuk bagian bawahnya Pastikan kalian harus Menyisakan 2 cm Untuk pinggirnya Karena kita akan Menempelnya Dengan cara seperti ini Kita selipkan Terima kasih telah menonton! 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 Jika bagian atapnya kalian ingin ditambahkan juga Juga bisa Pada bagian tengahnya Seperti ini Lalu kalian bisa potong dengan menggunakan cutter Sini aku akan menggunakan cutting-nya Pada bagian alasnya Hati-hati jika kalian ingin menggunakan cutter Kalian bisa menggunakan cutter yang lebih besar Eh lebih maksud saya lebih kecil Supaya aman Lalu tinggal kita ikutin saja garis-garisnya Dan hati-hati Jika kalian minggu selamat menikmati 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 Pada sisi kanannya 10 cm, dan sisi kirinya 10 cm, jaraknya kira-kira 1 cm. Ini adalah gunanya untuk mengunci bagian dindingnya, satu sama lainnya. Nah, akan nanti kita potong. Terima kasih telah menonton! Nih, lakukan pada semua bagian. Jika sudah, kalian bisa langsung memotong bagian yang sudah digaris. Kalian dapat menggunakan cutter sebagai potongannya. Jika sudah, aku akan memberikan ornament pada bagian dalamnya. Aku akan memberikan ornament berbentuk spiral. Pertama-tama, aku akan sketch saya terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti ini. Kalian bisa gambar pada seluruh bagian-bagian layang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalian bisa menonton! Kalian bisa menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik, jika sudah! Kita langsung akan menempelkannya atau memasangkannya. cara memasangnya adalah kalian tinggal lakukan seperti ini jika kalian merasa ini kurang menempel kalian juga bisa gunakan tambahan lem pada bagian yang tidak tertempel lalu untuk bagian atasnya kalian bisa memberikan lem selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik oke kap lampunya sudah jadi kalian bisa tunggu sampai kuk lemnya kering lalu kalian bisa warnai dengan warna yang kalian inginkan oke disini aku akan mempunyai warna biru warna kuning dan warna pink aku akan menggunakan tiga warna ini untuk mewarnai bagian kap lampunya pertama aku akan menggunakan warna kuning dulu dahulu kan warna yang lebih cerah supaya jika nanti kita tambahkan warna birunya akan lebih rapi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalian bisa gunakan warna yang kalian inginkan jadi tidak harus warna pink dan warna kuning selamat menikmati dan juga polanya juga bebas selamat menikmati 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 dan brush yang lebih besar untuk bagian birunya selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih